LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kalia di sini. Hari ini Kalia ajak adik-adik untuk bermain ke dunia hewan lagi. Kita dengar cerita tentang badak yang bermulut besar. Yuk kita simak. Beno si badak kecil senang sekali makan. Kalau makan lahop sekali. Saking sukanya makan, kadang Beno juga sampai memakan habis makanan hewan lain. Hari ini Beno berjalan-jalan sendiri masuk ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, Beno bertemu domba kecil. Hei domba, buah apa itu yang sedang kamu gigit? Oh ini, ini namanya buah stroberi. Stroberi? Bagaimana rasanya? Emangnya enak? Ya enak, rasanya manis. Ini baru kepetik dari pohon. Bolehkah aku mencicipinya? Tapi aku sedang lapar. Satu gigitan saja. Aku juga belum pernah makan stroberi. Aku mau coba. Yaudah deh, satu gigitan saja ya. Beno membuka mulutnya. Beno membuka mulutnya dan melahap stroberinya. Oh, miam, 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 miam. Oh iya betul. Ya stroberinya enak sekali. Domba kecil. Makasih ya stroberinya. Beno berlari meninggulkan domba. Eh, Beno, henti. Beno langsung melanjutkan perjalanannya. Ia meninggalkan si domba kecil yang menangis. Karena stroberinya dimakan semua oleh Beno. Tak lama kemudian, Beno bertemu dengan si keledai kecil. Hai, keledai. Buah apa itu yang sedang kamu gigit? Eh, Beno. Ya, ini namanya buah pisang. Pisang? Apa rasanya enak? Enak dong. Ini makanan kesukaanku. Rasanya manis sekali. Wah, apa aku boleh? Boleh mencicipinya. Satu gigit saja. Hmm, tapi ya pisangnya hanya tinggal ini. Ini makanan kesukaanku. Satu gigit saja. Ya sudah, satu gigit ya. Lagi-lagi Beno membuka mulutnya besar-besar. Hop. Dan melahap semua pisang itu. Nyam, 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 nyam. Wah, iya betul. Pisang ini manis sekali. Keledai kecil. Terima kasih ya pisangnya. Lagi-lagi Beno langsung berlari meninggalkan si keledai. Loh, kok dimakan habis? Beno? Beno? Beno langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Ia meninggalkan si keledai yang menangis karena pisangnya dimakan habis semua oleh Beno. Tak lama kemudian, Beno bertemu dengan kelinci kecil. Halo, kelinci. Buah apa itu yang sedang kamu gigit? Halo, Beno. Ini namanya buah anggur. Buah anggur? Apa rasanya enak? Enak dong. Ini barusan aku petik. Rasanya manis. Wah, apa saya boleh mencicipinya? Satu gigit saja. Hmm, tapi nanti si sanggur ini aku mau berikan kepada adik-adikku. Satu gigit saja. Hmm, baiklah. Satu gigit saja ya. Lagi-lagi Beno membuka mulutnya besar-besar. Dan melahap anggur itu. Nyam, 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 nyam. Wah, iya betul. Anggur ini enak sekali. Kelinci, makasih ya anggurnya. Beno langsung berlari meninggalkan kelinci. Beno, Beno, anggurku, anggurku. Beno langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Ia meninggalkan si kelinci yang menangis karena anggurnya dihabiskan semua oleh Beno. Tak lama kemudian, Beno menemukan sebuah labu besar yang ada di atas tanah. Wah, kenapa ada buah labu yang besar di sini? Aku suka labu. Aku tahu buah labu. Ini punya siapa ya? Aku coba satu gigit saja deh. Beno membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap labu itu. Eh, tetapi karena ukuran labunya lebih besar dari mulut si Beno, labu itu jadi tersangkut di mulut Beno. Beno pun menangis kesakitan. Ia berteriak minta tolong. Oloh, oloh, oloh. Kelinci kecil yang mendengar suara teriakan minta tolong si Beno, langsung segera menghampirinya. Eh, Beno. Mereka bekerjasama untuk mengeluarkan buah labu dari mulut si Beno. Mereka mendorong, menarik, sampai akhirnya buah labu itu bisa terlepas dari mulut si Beno. Eh, Beno, makannya kalau makan cukup dengan satu gigitan kecil saja. Tidak perlu buka mulutmu besar-besar. Nanti habis semua makannya dalam sekejap. Karena ulahmu, ku dengar domba dan keledai juga jadi kelaparan. Kamu sudah memakan semua makanan mereka. Kamu juga memakan habis anggurku. Padahal sebelumnya aku sudah janji mau membawakan anggur itu untuk adikku. Ya, maaf kelinci. Aku juga minta maaf tadi sudah menghabiskan makananmu dan juga teman-teman yang lain. Aku benar-benar tidak sengaja. Sebenarnya aku hanya ingin mencicipi saja. Tetapi mulutku terlalu besar sampai-sampai menghabiskan semua makanan kalian. Makanya kalau makan harus pelan-pelan. Tidak perlu buru-buru dan membuka mulutmu lebar-lebar. Ya, kelinci. Maaf. Hmm, begini saja. Bagaimana kalau kita potong-potong labu ini, lalu kita makan bersama-sama. Kamu boleh membawa beberapa potong untuk kamu berikan kepada adikmu di rumah. Nanti aku juga akan memberikan beberapa potong yang lainnya untuk si domba dan keledai. Ya, boleh deh. Hmm, boleh. Aku mau. Terima kasih ya, Beno. Hmm, sama-sama kelinci. Terima kasih juga karena kamu sudah menolongku tadi. Adik-adik, bagaimana cerita tentang Beno tadi? Lucu tidak? Adik-adik, kalau sedang makan juga harus berhati-hati ya. Jangan sampai tersedak. Tidak perlu makan dengan mulut yang besar. Kalau ukuran makanannya besar, kita bisa memotong-motongnya dulu. Kemudian dikunyah pelan-pelan. Selain itu, jangan raku seperti Beno tadi ya. Makanlah makanan kita sendiri. Jangan merebut makanan milik orang lain. Selamat makan! Selamat menikmati!